Le ayore, laki-laki nantunjungan ayore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dangga dan sehat Ada di pantai nih Tak kenal, maaf kakak saya Perkenalkan, nama saya Azra Manika Dari SDN Ponok Bambu 02, Jakarta Timur Kelas 5 Saya akan mendonggai tentang Jakarta Ruk dan 7 Udana Dengarkan ya teman-teman Pada zaman dahulu Di sebuah desa daerah Jawa Timur Hiduplah seorang pemuda bernama Jakarta Ruk Dia ada pender tampan Ajin bekerja Dan suka berbuka Pada suatu hari Saat ia sedang berbuka di kota Ia menemukan sebuah suatu yang sangat jenis Lalu Jakarta Ruk mendengar ada suara gemercik Ayuk dan suara perempuan Setelah dikati, ternyata Ayuk menjualnya cantik Sedang mandi dan bermain di seluruh Tidak berbuka di kota Wah, pertama suatu hari Dari mereka Alasan Salah satu dari mereka Menjadi resmi Jika Taruk di inisiatif Untuk mengantut salah satu sendang Dari bidai tersebut Tiba-tiba salah satu tidak dari Yaitu yang Allah minta Tiba ada sepedaku 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 Tiba harus sudah mulai teman-teman Keumali dari lainnya Maksa melakukan doang-doang Doang-doang sedih Lalu ia mulai berjalan Sampai dia Lewa di depan rumah Jakartaru Jakartaru pun menahan ke sini Nawang-doang menceritakan hilang-hilangnya Dan tidak bisa kembali ke kaya Jakartaru pagi Ternyata Nawang-doang seorang bijak dari Daripada kamu mencari sepedaku Di bayi sementara Kamu tiga dulu rewanku Terima kasih masyarakat Kamu balik sekali Nawang-doang menerima Ajakkan Jakartaru Setelah sekian nawang bersama Asinya Mereka muka Dan dikarunai anak menemang Nawang Mereka hidup berkecoba Ternyata Nawang-doang bisa mengubah satu Di bayi Menjadi sebakun nasi Tapi Jakartaru tidak mengutakuinya Pada suatu pagi Saat nawang-doang Tindak mencuci bayi di sungai Mereka hidup nawang siap Dan jangan buka kukusan nasinya Jakartaru pengang Namun karena penasaran Jakartaru membuka kukusan nasi tersebut Hah Hanya sekutipa Yang dimasak Nawang-doang yang telah sampai di rumah Menatap marah suami Mas Kenapa kamu menandai pesanku Jakartaru tidak bisa berkata apa-apa Dia hanya berkata Kesaktian nawang-doang menarang nasi pun Gila Beberapa hari kemudian Saat Nawang-doang tidak mengambil padi Dia menemukan sesuatu Yang berkilau Dan ternyata Itu adalah sendangnya Nawang-doang terkejut dan marah Ketika tahu Suaminya lah yang menyembunyikan sendang Pejaka Pejaka Aku tak menyangka Ternyata selama ini Kamu yang menyembunyikan sendangku Anu bohong panah Aku akan kembali kaya Jangan tinggalkan aku Nawang-doang Bagaimana si Nawangsi jika kamu berdiri Nawangsi memang lah kataku Jadi aku akan sekali jaman untuk menyusun Akhirnya Nawang-doang kembali kaya Selamat tinggal bersiakan Ini adalah akibat dari perbuatan Nah teman-teman Demikian cerita tentang Jakarta Ruh Dan Dewi Nawang Pelajaran yang bisa kita ambil adalah Setiap kebohongan tidak akan berakhir dengan jalan Berusaha Berusaha bersatu Tetap semangat ya Walaupun jika masih belajar jalan Dan ke-arti protokol kesehatan Empat Memakai masker Menjaga jarak Mencuri tangan dengan air yang mengalir Dan memindah di tempat Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan teman-teman Terima kasih Terima kasih